Intro Halo guys, apa kabar semuanya? Pada video kali ini, saya akan mengunjungi Monumen Junghun Sebagai cagar alam yang terlupakan Berada di Kota Lembang, Bandung, Jawa Barat Sedikit review ke belakang Junghun adalah seorang dokter dan peneliti Yang bekerja pada Hindia, Belanda Sebagai orang yang pertama kali berhasil Menanam pohon kina di tanah Jawa Yang dijadikan sebagai bahan baku obat untuk penyakit malaria Yang dimana pohon kina ini jika ditanam di Eropa Katanya tidak bisa tumbuh guys Dan inilah Monumen Junghun Tertulis nama lengkapnya Dr. Prince Wilhelm Junghun Lahir 26 Oktober 1809 Dan meninggal di Lembang 24 April 1864 Pertama kali saya memandang Monumen ini Seolah-olah saya merasa hidup di jaman penjajahan Belanda di masa Lampau Dan ini adalah rumah pos penjagaan cagar alam Junghun Katanya sih diisi secara turun-menurun Dari kakek, ayah, anak Yang menjaga cagar alam Junghun Di lokasi Lembang ini Di sini ada pelang Yang mungkin menjelaskan tentang Monumen Junghun Cuma tulisannya tidak terbaca guys Udah pada luntur terkena cuaca Pohon kina ini Konon berasal dari Amerika Latin Peru Yang ditanam di Belanda Tidak bisa tumbuh dengan baik Kemudian bibitnya dibawa dari Belanda ke Indonesia Dan ditanam oleh Junghun di kota Lembang, Bandung Dan dibudidayakan Sejak saat itu pada abad 19 Indonesia dikenal sebagai 90% pemasok produksi kina di dunia Dan ini adalah makam, teman, dan rekan kerja Junghun Seorang dokter ahli kimia Yang melakukan penelitian terhadap pohon kina juga Ternyata di sini ada juga anak-anak Yang sedang bermain ayunan guys Kirain tidak ada orang sama sekali Di sini Perlihatan ada sebuah tenta ya Kalau kata anak-anak sih Di sini ada juga seseorang yang tidur Apa gak takut ya kalau malam-malam Jangan lupa guys Bagi anda yang baru menemukan channel video saya ini Silahkan like jika kalian suka Dan klik tombol subscribe Atau bunyikan lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan Jika ada update video terbaru dari saya Nah setelah bermain Sekarang kita muter-muter yuk Untuk melihat-lihat Ada apa saja Yang ada Di area sekitar Cagar alam Junghun tersebut Tempatnya masih rindang banget guys Banyak pepohonan yang tinggi-tinggi Menghiasi taman Junghun ini Seperti berada di dalam hutan Di sini mobil juga bisa masuk lewat pintu belakang Sebetulnya Sebetulnya saya sedang mencari rumah Atau tempat tinggal Junghun Katanya sih ada di area sekitar Cagar alam juga Dulu katanya rumahnya terbilang cukup besar Tapi saya tidak tahu Posisinya ada di sebelah mana Dan apakah masih ada atau tidak Di sekitar taman Junghun ini Dikelilingi oleh perkampungan warga Ada juga kebun dan makam Tapi menurut saya Di sini ada satu hal yang tidak biasa Ketika saya memasuki dan melihat komplek makam Kok makamnya banyak tanda salibnya Rupanya informasi yang saya dapat Di dekat taman Junghun ini Ada perkampungan Yang sebagian warganya Sudah memeluk agama Kristen Sejak dari dulu Sebab kalau di tanah Pasundan Boleh dibilang jarang warga asli Yang memeluk agama selain Islam Walaupun ada mungkin bisa terbilang sedikit guys Ini adalah jalan setapak Memasuki perkampungan warga Oke guys Untuk videonya Cukup sampai disini dulu ya Sampai jumpa lagi Di video jalan-jalan barang berikutnya Salam